Nah sekarang kita akan perkuat lagi dengan praktek-prakteknya langsung ya dengan mengolah sampah rumah tangganya Bapak Ibu sendiri. Saya dari Sinar Maslen ya kami membawa kehadiran tim dari EPPT untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan secara langsung kepada Bapak Ibu untuk gimana sih bisa mengolah sampah lewat metode komposter dan biopoli. Kami juga sudah menyiapkan beberapa komposter untuk bisa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah bagus, sudah bisa Bapak Ibu membuat komposter ini dengan baik, nanti bisa sampaikan lewat Pak Prane atau Pak Pendi untuk kami drop lagi peralatan komposter ini untuk masing-masing rumah tangga. Pada kesempatan yang baik ini selalu saya tanggintinya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ije dan Sinar Maslen yang sudah mencoba meroboh tatap kehidupan yang ada di kampung mantul ini. Pada saat ini memperingati hari sampah segini ya Ibu. Memang ini momok yang sangat menakutkan. Jadi mudah-mudahan keluarga desa menghargai dengan nantinya kita ada pelatihan hari ini yang tentu tidak akan membuang sampah sembarangan. Bagaimana nanti triknya, bagaimana teknologinya nanti akan disampaikan oleh para ahli yang nanti. Bagaimana kita ketahui tadi disampaikan oleh Ibu Ije dan Pak Kades, Pak Lurah, bahwa hari ini merupakan rangkaian hari peduli sampah nasional, tepatnya pada tanggal 21 Februari. Dan selain pengurangan juga terhadap beban TPA, juga tentunya ada sesuai dengan tema daripada HPSN tahun ini, di mana sampah sebagai bahan baku ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Jadi sampah juga memiliki nilai-nilai ekonomi, nilai manfaat. Ini mudah-mudahan dari upaya-upaya inovasi yang kita lakukan, pemerintah daerah, dengan juga masyarakat, para pelaku usaha, bisa mengujungkan apa yang diharapkan dari hari peduli sampah nasional ini, sampah menjadi bahan baku ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Dari sampah organik yang kita hasilkan, nanti Pak Firman ini menyampaikan bagaimana caranya dibuat pupuk, dengan komposter gitu. Nah, sebenarnya cara membuat pupuk juga banyak macamnya. Nah, sampah organik tadi sisa makanan, sisa buah-buahan, sisa mayur. Nah, ini sebenarnya kami ingin menyampaikan ini ada beberapa alternatif, bapak ibu sekalian. Ada nggak sih caranya lebih dalam, masukin, belum-belum-belum, nggak usah diaduk-aduk dan sebagainya gitu. Hanya ketemu ini. Ini sampah organiknya dikonversikan, diubah jadi mangkot. Sampah rumah tangan kita yang laku juga? Kumpulkan. Kumpulkan. Ya, nggak laku juga yang sampah-sampah makanan orang dari kalian. Bisa, silahkan ibu pilih nanti inginnya apa. Pukai boleh, mangkot boleh, pupuk padat boleh, kemudian biogas juga oke gitu ya. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat kompos dari sampah. Kalau kita bicara sampah, sampah itu digolongkan secara garis besar menjadi buah. Satu, sampah organik. Kemudian, sampah anorganik. Jadi, kalau kita simpulkan bahwa sampah organik itu, seperti yang disebutkan oleh bapak ibu semua tadi, adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua, sampah non-organik tadi ya, sampah yang nyebut tadi itu. Nah, kita lihat apa saja tuh? Pasti. 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 Dari sampah organik tadi, tadi dikatakan bisa dibuat, apa tadinya? Pupuk. Nah, sekarang saya tanya. Kalau bapak tahu pupuk-pupuk ada berapa macam bapak ibu? Ada dua apa pak? Pupuk padat. Pupuk padat untuk cair, boleh. Juga ada pupuk karena bahannya organik, jadi pupuk organik. Nah, ya. Kalau bahannya, bahan kimia, makanya jadi pupuk kimia. Nah, ini sekarang caranya nih. Ini ada tongnya nih. Tongnya seperti ini nih ya. Kita tubang-lubangin nih. Stereo-pong ya. Yang kita tungkus dengan jaring ini. Ini kita taruh paling bawah. Kemudian, nah, ini ada tongkus nih. Ini kita jadikan tep bumbu lah gitu ya. Biar dia lebih, apa ya, mikrobannya tuh lebih terangsang gitu ya. Lebih cepat ya. Ini jumlahnya, ya, jumlahnya. Tiap hari kita campurkan segira-gira sama dengan ini. Nah, ini ada di jumlah yang sama ya. Diaduk lah gitu ya. Terus kita masukkan. Masukkan ke sini nih. Ya, masukkan nih. Nah, ada ini. Ada karpet yang tidak bolong. Ini tujuan ditaruh di atasnya. Tujuannya menyelimuti sampah yang kita kompaskan tadi. Nah, misalnya, di bumbu, males nih nih. Saya nggak ada waktu. Masih ada pengumuman. Masih ada ini. Bukannya suami atau setelahnya. Nah, kalau panas, ada satu lagi. Ya, salah satunya ini. Dengan biopori kompos. Ini sebagai fungsi, sebagai resapan air. Tempat biopori ini sendiri. Yang pertama, itu mengurangi sampah. Tinggal kita tanam di dalam tanah dan disisakan sekitar 20 cm. Terus tinggal lah ya. Itu kan. Sisa makanan, nasi, ada ikannya, ada turangan. Terus, masukin. Tapi bukan cuma sekali ini. Nanti kami akan terus mendampingi Bapak-Ibu bersama tim BPPT secara berkala. Kami akan melakukan pelatihan-pelatihan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau disyukur kami panjarkan berat Allah Tuhan yang mahu wasa. Karena pada hari ini, tanggal 24 Februari 2021, kami pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kefisian Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan CSR Sinar Maslen mengadakan kegiatan yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari di mana momentum pelaksanaan HPSN ini dijadikan sebagai hari mengolah memanfaatkan sampah sebagai bahan baku ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dari rangkaian acara HPSN ini diantaranya adalah tepatnya pada hari ini adalah kegiatan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat di Kampung Rancakobo Kelut Desa Mekar Jaya Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dengan kegiatan pelatihan membuat komposter dan diopori dari program-program ini kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan kepada CSR BSD Sinar Maslen demikian mudah-mudahan kerjasama yang baik ini kerjasama yang bisa lebih ditingkatkan lagi ke arah menuju terwujudnya program unggulan tiprah kita peduli permasalahan sampah demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ibu Ika dari penggerak tim TKK Desa Mekanjaya dengan ada acara ini saya makin tahu tentang sampah sampah organik sampah non organik yang harus dipakai yang mana yang tidak dipakai yang mana jadi Alhamdulillah masyarakat selalu senang ada acara kayak gini kedepannya mudah-mudahan sukses selalu selamat menikmati